Pada tahun ketujuh, dalam bulan yang kelima, pada tanggal sepuluh bulan itu, datanglah beberapa orang dari tua-tua Israel untuk meminta petunjuk daripada Tuhan dan duduk di hadapanku. Lalu, datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, berbicara lah kepada tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka, Beginilah firman Tuhan Allah, apakah kamu datang untuk meminta petunjuk daripadaku? Demi aku yang hidup, aku tidak mau kamu meminta petunjuk daripadaku. Demikianlah firman Tuhan Allah. Maukah engkau menghakimi mereka? Hai anak manusia, maukah engkau menghakimi mereka? Beritahukanlah kepada mereka perbuatan-perbuatan yang keji dari nenek moyang mereka, dan katakanlah kepadanya. Dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah. Pada hari aku memilih Israel, aku bersumpah kepada keturunan kaum Yaakub, dan menyatakan diri kepada mereka di tanah Mesir. Aku bersumpah kepada mereka, akulah Tuhan Allahmu. Pada hari itu, aku bersumpah kepada mereka untuk membawa mereka dari tanah Mesir ke tanah yang kupilih baginya, negeri yang berlimpah-limpah susu dan mandunya, tanah yang permai di antara semua negeri. Dan aku berkata kepada mereka, biarlah setiap orang membuangkan dewa-dewanya yang menjijikan, kemana ia selalu melihat dan janganlah menajiskan dirimu dengan berhala-berhala Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Tetapi mereka memberontak terhadap aku, dan tidak mau mendengar kepadaku. Setiap orang tidak membuangkan dewa-dewanya yang menjijikan, kemana ia selalu melihat dan tidak meninggalkan berhala-berhala Mesir. Maka aku bermaksud kendak mencurahkan amarahku ke atas mereka, untuk melampiaskan murkaku kepadanya di tengah-tengah tanah Mesir. Tetapi aku bertindak oleh karena namaku, supaya itu jangan dinajiskan di hadapan bangsa-bangsa, di mana mereka berada. Di hadapan bangsa-bangsa itu, aku menyatakan diri kepada mereka, dalam hal aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dan menuntun mereka ke padang gurun. Di sana aku memberikan kepada mereka ketetapan-ketetapanku, dan memberitahukan peraturan-peraturanku, dan manusia yang melakukannya akan hidup. Hari-hari sahabatku juga aku berikan kepada mereka, menjadi peringatan di antara aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Tetapi kaum Israel memberontak terhadap aku di padang gurun. Mereka tidak hidup menurut ketetapan-ketetapanku, dan mereka menolak peraturan-peraturanku, yang kalau manusia melakukannya, ia akan hidup. Mereka juga melanggar kekudusan hari-hari sahabatku dengan sangat. Maka aku bermaksud hendak mencurahkan amarahku ke atas mereka di padang gurun, hendak membinasakan mereka. Tetapi aku bertindak karena namaku, supaya itu jangan dinajiskan di hadapan bangsa-bangsa, yang melihat sendiri waktu aku membawa mereka keluar. Walaupun begitu, aku bersumpah kepadanya di padang gurun, bahwa aku tidak akan membawa mereka masuk ke tanah yang telah kuberikan kepada mereka, yang berlimpah-limpah susu dan madunya, tanah yang permai di antara semua negeri. Oleh karena mereka menolak peraturan-peraturanku, dan tidak hidup menurut ketetapan-ketetapanku, dan melanggar kekudusan hari-hari sahabatku, sebab hati mereka mengikuti berhala-berhala mereka. Tetapi aku merasa sayang melihat mereka, sehingga aku tidak membinasakannya, dan tidak menghabisinya di padang gurun. Maka aku berkata kepada anak-anak mereka di padang gurun, Janganlah kamu hidup menurut ketetapan-ketetapan ayahmu, dan janganlah berpegang pada peraturan-peraturan mereka, dan janganlah menajiskan dirimu dengan berhala-berhala mereka. Akulah Tuhan Allahmu, hiduplah menurut ketetapan-ketetapanku, dan lakukanlah peraturan-peraturanku dengan setia. Kuduskanlah hari-hari sahabatku, sehingga itu menjadi peringatan di antara aku dan kamu, supaya orang mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Tetapi anak-anak mereka memberontak terhadap aku. Mereka tidak hidup menurut ketetapan-ketetapanku, dan tidak melakukan peraturan-peraturanku dengan setia. Sedang manusia yang melakukannya akan hidup. Mereka juga melanggar kekudusan hari-hari sahabatku. Maka aku bermaksud mencurahkan amarahku ke atas mereka, untuk melampiaskan murkaku kepadanya di padang gurun. Tetapi aku menarik tanganku kembali dan bertindak karena namaku, supaya itu jangan dinajiskan di hadapan bangsa-bangsa yang melihat sendiri waktu aku membawa mereka keluar. Walaupun begitu, aku bersumpah kepadanya di padang gurun untuk menyerahkan mereka di antara bangsa-bangsa dan menghamburkan mereka ke semua negeri. Oleh karena mereka tidak melakukan peraturan-peraturanku, dan menolak ketetapan-ketetapanku, dan melanggar kekudusan hari-hari sahabatku, dan matanya selalu tertuju kepada berhala-berhala ayah-ayah mereka. Begitulah aku juga memberi kepada mereka ketetapan-ketetapan yang tidak baik dan peraturan-peraturan yang karenanya mereka tidak dapat hidup. Aku membiarkan mereka menjadi najis dengan persembahan-persembahan mereka. Dalam hal mereka mempersembahkan sebagai korban dalam api semua yang terdahulu lahir dari kandungan, supaya kubuat mereka tertegun agar mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan. Oleh karena itu, berbicaralah kepada kaum Israel, hai anak manusia, dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Dalam hal ini juga, nenek moyangmu menghujat aku, yaitu mereka berubah setia kepada aku. Sebab sesudah aku membawa mereka ke negeri yang dengan sumpah telah ku janjikan memberikannya kepada mereka, mereka melihat ke setiap bukit yang tinggi dan ke setiap pohon yang penuh cabang-cabang, dan mereka mempersembahkan di sana korban sembelihannya dan membawa persembahannya yang menyakiti hati. juga menyerbakkan di sana persembahan-persembahan mereka yang harum dan mempersembahkan mereka di sana korban-korban curahan mereka. Maka aku berkata kepada mereka, tempat tinggi apa itu yang kamu naiki? Maka namanya disebut tempat tinggi sampai hari ini. Oleh sebab itu, katakanlah kepada kaum Israel, Beginilah firman Tuhan Allah. Apakah kamu menajiskan dirimu juga dengan cara hidup nenek moyangmu dan berzinah dengan mengikuti dewa-dewanya yang menjijikan? Dalam membawa persembahan-persembahanmu, yaitu mempersembahkan anak-anakmu sebagai korban dalam api, kamu menajiskan dirimu dengan segala berhala-berhalamu sampai hari ini. Apakah aku masih mau kamu minta petunjuk daripadaku? Hai kaum Israel, Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak mau lagi kamu minta petunjuk daripadaku. Dan apa yang timbul dalam hatimu sama sekali tidak akan terjadi, yaitu yang kamu katakan, kami ingin seperti bangsa-bangsa lain, seperti segala kaum di negeri-negeri untuk berbakti kepada pohon dan batu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan memerintah kamu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung dan amarah yang tercurah. Aku akan membawa kamu keluar dari tengah-tengah bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung dan amarah yang tercurah. Dan aku akan membawa kamu ke padang gurun bangsa-bangsa dan di sana aku akan berperkara dengan kamu berhadapan muka. Seperti aku berperkara dengan nenek moyangmu di padang gurun, tanah Mesir, begitulah aku akan berperkara dengan kamu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan membiarkan kamu lewat dari bawah tongkat gembalaku dan memasukkan kamu ke kandang dengan menghitung kamu. Aku akan memisahkan dari tengah-tengahmu orang-orang yang memberontak dan mendurhaka terhadap aku. Aku akan membawa mereka keluar dari negeri, tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Tetapi di tanah Israel, mereka tidak akan masuk dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Hai kamu kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Biarlah masing-masing pergi beribadah kepada berhala-berhalanya. Tetapi kemudian kamu akan mendengarkan aku dan tidak lagi melanggar kekudusan namaku yang kudus dengan persembahan-persembahanmu dan berhala-berhalamu. Sebab di atas gunungku yang kudus, di atas gunung Israel yang tinggi, demikianlah firman Tuhan Allah. Di sana, di tanah itu, segenap kaum Israel dalam keseluruhannya akan beribadah kepadaku. Di sana, aku akan berkenan kepadamu dan di sana, aku akan menuntut dari kamu persembahan-persembahan-persembahan khususmu dan sajian-sajianmu yang terpilih segala yang kamu kuduskan. Seperti kepada persembahan yang harum, aku berkenan kepadamu pada waktu aku mengeluarkan kamu dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak dan kamu akan menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Pada waktu aku membawa kamu masuk ke tanah Israel, ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada nenek moyangmu. Di sana, kamu akan teringat-ingat kepada segala tingkah lakumu dengan mana kamu menajiskan dirimu dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena segala kejahatan-kejahatan yang kamu lakukan. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Pada masa aku, oleh karena namaku tidak memperlakukan kamu selaras dengan tingkah lakumu yang jahat dan busuk. Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan Allah. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, tujukanlah mukamu ke selatan dan ucapkanlah banyak tegoran terhadap tanah selatan dan bernubuatlah terhadap tanah kehutanan di sebelah selatan. Dan katakanlah kepada hutan di sebelah selatan, Dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku akan menyalakan api di dalammu yang akan memakan habis setiap pohon yang hidup padamu dan setiap pohon yang layu kering. Apinya yang sedang bernyala-nyala tidak akan padam dan semua muka dari selatan sampai utara akan terbakar kepanasan olehnya. Dan setiap manusia akan melihat bahwa aku, Tuhanlah yang memasangnya. Api itu tidak akan padam. Lalu aku berkata, Haduh, Tuhan Allah, mereka berkata tentang aku. Apakah ia tidak hanya mengucapkan kata-kata sendiri? Tuhanlah. Tитьjah. Tuhanlah. Tuhanlah. Terima kasih.